Intro Hello everyone Let me introduce myself My name is Sofian Ravida And here I want to tell you some materials for class 9 Okay, so this material is about expression of hope, twist, and connotation Okay, penggunaan untuk mengungkapkan wish and hope harapan Okay, expression wish and hope adalah ucapan atau ungkapan yang digunakan seseorang untuk menyatakan suatu keinginan Nah, penggunaan wish yaitu bisa digunakan formulationnya menggunakan wish plus noun kemudian wish plus infinitive atau be Nah, here is the example untuk penggunaan wish plus noun I wish you luck on your exam Kemudian, contoh untuk wish plus infinitive atau be yaitu Sarah wishes to get the first plan Nah, itu adalah ucapan untuk penggunaan wish Wish yaitu suatu harapan yang sulit diwujudkan atau tidak mungkin terjadi Okay, let's move Here is the example about wish First is the boys wish the school to go to Hawaii Nah, anak-anak berharap mereka bisa pergi ke Hawaii Nah, itu adalah salah satu contoh untuk penggunaan wish Harapan yang tidak bisa diwujudkan atau yang tidak bisa dicapai Kemudian, contoh another example She wishes she were here now Nah, dia berharap dia ada di sini sekarang Dia berharap dia berada di sini sekarang maksudnya adalah bahwa harapan itu tidak bisa diwujudkan Kemudian, the same example yaitu Mary wishes she were a movie star Mary berharap dia adalah bintang film Nah, harapan itu juga yang diharapkan tidak akan terwujud Kemudian, another example I wish I had a big car Saya berharap saya memiliki mobil besar Kemudian, the last example I wish you would stop smoking Saya berharap kamu akan berhenti merokok Nah, penggunaan wish adalah untuk harapan yang sulit atau tidak mungkin dicapai Oke, let's move Here is expression hope Nah, hope adalah suatu harapan yang bisa diwujudkan dan sangat mungkin terjadi Nah, formulationnya adalah hope plus two invariative atau B Contohnya, I hope to be successful Nah, kemudian ada juga hope menggunakan death I hope that you will be the next osis Nah, ingat-ingat ya, hope yaitu suatu harapan yang bisa diwujudkan dan sangat mungkin terjadi Oke, let's move Here is some example about hope Pertama, number one I hope she likes the flowers Saya berharap dia suka bunganya Nah, kemudian ada juga contoh lain I hope the bus comes soon Saya berharap bus datang segera Nah, itu adalah harapan yang bisa diwujudkan Atau kemungkinan besar bisa dicapai Kemudian, the last example I hope you feel better now Saya berharap kamu merasa lebih baik besok Nah, itu juga masuk ke dalam hope Kemudian, I hope you are fine there Saya harap kamu baik-baik saja disana We are done Nah, and then the last example is We must hope for the best Kita harus berharap untuk yang terbaik Nah, itu adalah contoh untuk penggunaan hope Oke, let's move to the next material Here is about congratulations Congratulation adalah suatu ungkapan pujian Karena adanya suatu pencapaian atau prestasi Oke Nah, here is the expression of congratulations Di mana kita mengungkapkan sesuatu Maka memiliki respon Nah, disini ada cara atau expression untuk mengungkapkan congratulations Kemudian, ada responnya Nah, contohnya adalah I'd be the first to congratulate you on Nah, bisa responnya adalah It's very good of you to say so Atau contoh lain I'd like to congratulate you on Nah, itu sama dengan kalimat di awal I'd be the first to congratulate you on Atau kalian bisa juga mengungkapkan Please accept my wrong congratulations Nah, kalian bisa mengungkapkan seperti itu Kemudian May I congratulate you on Atau I must congratulate you Nah, aku ingin mengungkapkan Selamat terhadapmu Atau It was great to hear about Atau juga bisa Congratulations on your graduation Bisa itu contohnya Atau Well done Fantastic Nah, itu adalah Contoh untuk pengungkapan Atau ekspresi Selamat Yaitu Congratulations Terhadap sesuatu yang telah dicapai Kemudian, responnya bisa It's very good of you to say so Atau How nice of you to say so He said juga Thank you very much for saying so Nah Nah, itu adalah contoh untuk respon Okay, let's move Here is some expression about congratulations in special events Nah, ada beberapa ekspresi yang bisa kita ungkapan Ekspresi congratulations di beberapa event Seperti Happy anniversary Atau Happy New Year Atau juga Merry Christmas Bisa juga Happy Idmu Barok And then Happy Valentine And the last Happy Birthday Nah, congratulations tersebut bisa kita ungkapkan di beberapa event ini Kemudian Here is an example about congratulations Pertama ada pencakapan antara Tiffany and Max Tiffany said Congratulations Max Huh? For what? You have a great grade Really? Oh, thank God Wow I'm so proud of you Thank you Tiffany Nah, itu adalah contoh congratulations Bahwa temannya Tiffany yaitu Max Mendapatkan sesuatu yang Atau pencapaian yang luar biasa Kemudian Ada ungkapan untuk contoh lain Yaitu ungkapan ulang tahun Ekspresi untuk ulang tahun Seperti contoh percakapan antara Fatima dan Aisyah Fatima Fatima said Happy birthday Aisyah My happy return Kemudian Aisyah said Thank you Fatima You're the first someone who congratulates me Nah, kamu adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada ku Katanya Aisyah Nah, kemudian Fatima Oh, really? Here is a little present for you I hope you like it Nah, Fatima disini memberikan sebuah gift untuk Aisyah Nah, kemudian Aisyah said Thank you very much You are really my best Nah, itu adalah contoh untuk percakapan atau ekspresi congratulation Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai disini Semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahami Thank you and see you in the next video Kunjungi sosial media lainnya Seperti website kami di pkbmalkata.com Facebook pkbmalkata manajaya Instagram pkbmalkata sub official Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalkata.com Terima kasih telah menonton!